Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua Jumpa lagi dengan saya Robi Uleendra Nah pada kesempatan kali ini Saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya Mengenai OJS yang berupa tutorial ataupun tips Saya berharap bahwa tutorial ini dapat bermanfaat Buat Bapak Ibu semua pengolah jurnal yang ada di Indonesia Lalu apa video yang kali ini saya akan bahas Yuk silahkan disimak videonya Baik Bapak Ibu semua pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial yang sebenarnya mudah Tetapi tentunya tidak aman ya Bapak Ibu Bagaimana sih menyimpan password ketika kita mau login OJS Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi Tapi pastikan memang settingan ini Bapak Ibu Setting di laptop pribadi yang Bapak Ibu sendiri pakai Kalau dipakai orang banyak tentunya akan berbahaya Nah Bapak Ibu sebenarnya kalau di Google Chrome itu sudah secara otomatis Dia akan menyimpan passwordnya Jadi sebenarnya ada di sini menunya Bapak Ibu klik menu setting ya Klik 3 ini kemudian Bapak Ibu klik setting Kemudian Bapak Ibu ketik saja di settingnya password Nah kalau misalnya Bapak Ibu login sebagai Gmail gitu ya Nanti dia bisa customize Nah di sini ada Google password manager Nah kalau sebenarnya sudah ada ya di sini Bisa kita aktifkan gitu ya Caranya di menu setting nanti kita over to save password and pass key Kemudian kita juga sign in automatically ya Gitu ya Bapak Ibu semua Nah kemudian password-password itu akan tersimpan di sini Jadi ketika Bapak Ibu nanti masukin sekali Nanti ada keterangan nih Apakah passwordnya mau disimpan Silahkan kalau mau disimpan di save Misalnya contoh seperti ini Oh sorry ini karena bukan untuk settingan Nah nanti pokoknya dia akan menu save Akan kesimpan Nah kemudian bagaimana cara melihatnya Ini kan titik-titik semua dan kita lupa Nah menunya sama Di tempat tadi Bapak Ibu Untuk menampilkan passwordnya Klik menu setting Kemudian Titik tiga ini ya Kemudian pilih menu setting Kemudian klik di sini password Nah Bapak Ibu pilih Google password manager Nah misalnya saya ingin melihat password Dari beberapa aplikasi yang disimpan ya Makanya saya jelaskan tadi Kalau misalnya semuanya pegang gitu ya Bisa melihat semua passwordnya Nah disini misalnya contoh saya Coba yang belanja.com ini Saya klik Nah nanti dia akan minta password lagi Nah password itu adalah password laptop Bapak Ibu semua Jadi kalau password Bapak Ibu mempunyai Atau laptop Bapak Ibu mempunyai password Masukkan passwordnya Oke Nah nanti ini akan muncul nih Usernamenya apa Kemudian kita klik mata ini dia akan muncul Seperti itu Gitu ya Bapak Ibu semua ya Nah kalau sudah tersimpan passwordnya Kalau lupa passwordnya Bapak Ibu bisa ke arah sini Nah mungkin itu saja penjelasan kaitannya dengan bagaimana Men setting password manager Membuat password dan juga melihat password yang sudah disimpan di browser Google Chrome Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Kalau Bapak Ibu pengawal jurnal Pengen membuat jurnal Saya menyediakan jasa pembuatan jurnal Dan juga desainnya ya Bapak Ibu Jadi sekali lagi jurnal website Bukan jurnal artikel ya Bapak Ibu semua Nah contohnya seperti ini Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa Klik atau cari di deskripsi video Di paling bawah itu ada nomor real saya Silahkan dihubungi kalau mau tanya-tanya Tentunya pembuatan jurnal dan desain ini harganya bersahabat Dan tentunya juga bergaransi Ayo kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax